Halo semuanya, balik lagi di channel Rakamoment dalam konten on the bench, konten yang membahas putar sepak bola internasional. Dan kali ini gue bakal ngomongin klub-klub Eropa yang berhasil menjadi juara beruntun di liganya masing-masing. Jadi disini gue ngambil acuan di 5 liga top Eropa, yaitu di Premier League Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Itali, Bundesliga Jerman, dan yang terakhir Ligue 1 Perancis. Nah, kan kemarin Juventus udah berhasil bikin rekor tuh di 5 liga top Eropa dengan berhasil menjadi juara Serie A dalam 9 musim beruntun. Itu rekor baru saat ini. Dan kali ini gue bakal ngomongin siapa aja sih klub-klub Eropa yang pernah menjuarai liganya masing-masing gitu. Jadi minimal ini gue ambilnya 5 musim beruntun ya. Jadi kalau di bawah 5 musim beruntun misalkan 4 kali, 3 kali itu gak gue ambil jadi di 5 musim beruntun ini. Jadi yang pertama, yang sorry yang kelima, yaitu Inter Milan. Nah, Inter Milan ini pernah jadi juara Serie A di musim 2005 hingga 2010. Jadi waktu itu di musim 2005-2006, sorry kalau salah dikoreksi, waktu itu ada kasus Calciopoli yang melibatkan Juventus yang akhirnya mereka dihukum degradasi dan sekudito dicabut dipindahkan ke Inter. Jadi gelat tersebut secara sah milik Inter Milan. Jadi disini hitungannya 5 musim beruntun. Nah, setelah Juventus di Serie B dan Inter terus mendominasi Serie A dalam 5 musim itu sampai 2010. Emang di jeda periode itu Inter benar-benar gak terbendung, benar-benar mendominasi, sempat bersaing sih sama AS Roma kalau gak salah sih ingat gue sampai akhir musim tapi akhirnya menjadi juara. Dan mereka juga menjadi salah satu dari 3 klub Italia yang sukses gitu di domestik maupun di Eropa bersama C Milan dan Juventus. Jadi itu yang kelima Inter Milan, 5 musim beruntun. Oke, selanjutnya dari La Liga Spanyol, Real Madrid. Real Madrid pernah juga sama dengan Inter Milan, 5 kali musim beruntun, juara La Liga. Tapi ini terbilang lama banget karena di tahun 1985 hingga 1990. Jadi Real Madrid bisa dibilang kan memang menjadi klub paling top lah di Eropa dan dunia gitu. Kalau ngeliat dari berbagai gelar, banyaknya gelar yang diberikan oleh, eh diki, yang diperoleh oleh Les Blancos maksud saya. Dan kali ini, musim ini juga Real Madrid berhasil merebut kembali La Liga, gelar La Liga dari Barcelona setelah 2 musim terakhir. Bloggerana menguasainya, jadi selamat buat Real Madrid. Dan mau balik lagi ke Inter, waktu di musim ini sebenarnya Inter juga nyaris gitu di sebelum pandemi ini kan Inter dan Lazio itu dikit banget gitu bersaing dengan Juventus. Dan setelah pandemi dan direstat lagi Liga akhirnya jomplang banget. Dan terbukti mentalitas Juventus emang harus diakui bagus banget. Oke selanjutnya yang ke, tadi yang keempat, yang ke tiga yaitu dari Ligue 1 Perancis Olympique Lyon. Nah jadi sebelum ada PSG Paris Saint-Germain yang setelah diakuisisi oleh Raja Minyak dari Arab. Ada klub di Ligue 1 ini yang bener-bener mendominasi Liga Perancis yaitu Olympique Lyon. Jadi Olympique Lyon ini di awal 2000-an menjadi klub yang nggak tersentuh sama sekali oleh tim-tim lainnya. Mereka pernah juara Ligue 1 dalam tujuh musim beruntun dari 2001 hingga 2007. Banyak pemain-pemain hebat waktu itu di Olympique Lyon bahkan dia sempat menjadi kuda hitam gitu di Liga Champion di periode tersebut kan. Ya ikon-ikon seperti Juninho Pernambucano, Gregory Coupe dari Kipre kan. Bahkan Youngstar waktu itu Karim Benzema yang sekarang jadi superstar di Real Madrid memang menjadi raksasa di Ligue 1 waktu itu kan. Sebelum akhirnya Paris Saint-Germain datang dan benar-benar mendominasi Ligue 1. Oke yang kedua selanjutnya Bayer Munchen. Bayer Munchen ini sorry ya penyebutan Bayer Munchen dan Bayer Leverkusen itu berbeda. Sorry kalau salah koreksi ya. Jadi bedanya cuma nggak ada N-nya aja kalau Leverkusen kan Bayer doang. Kalau Munchen Bayer jadi Bayer. Bayer Leverkusen, Bayer Munchen. Nah Bayer Munchen ini benar-benar agak-agak mirip sama Juventus sih. Nggak benar-benar nggak kesentuh gitu sama pesaing-pesaingnya. Sempet terseyok dikit cuma akhirnya mereka membuktikan mentalitas juaranya gitu. Hingga akhir musim menjadi kampion di domestik. Nah Bayer Munchen ini akhirnya berhasil kembali dalam 8 musim beruntun kampion Bundesliga. Sebelumnya di awal musim pas dipegang Niko Kovac waktu itu agak tersiok-siok Bayer Munchen. Bahkan waktu itu kalau nggak salah sempat keluar dari 4 besar dan akhirnya digantikan oleh asistennya Hansi Flick. Hansi Flick ini juga nggak asing banget buat sepak pelajaman karena dia adalah asisten timnas Jerman di era Joachim Klo. Dari 2006 kalau nggak salah sampai 2014 atau 2016 lupa. Nah sejak dipegang Hansi ini Munchen benar-benar luar biasa. Nggak terkendali, nggak terbendung. Sempet di Liga Champions juga sempat menang besar gitu di kandang Tottenham Osborne dan di Chelsea juga. Di first leg babak 16 besar Liga Champions. Dan memang terbukti gitu. Bayer Munchen sejak dipegang Hansi ini meroket jauh. Hingga jarang banget ke Preset. Bahkan selalu menang akhirnya di akhir musim bisa menjadi jawara lagi. Untuk gelar Bundesliga ke-30 bagi Bavaria. Nah ini yang terakhir yaitu Juventus yang baru aja merebut gelar kembali. 9 kali beruntun. Wow. Kayak nggak kesentuh gitu Juventus emang di Serie A. Bahkan padahal yang tadi gue sebutin di awal nyaris banget ke Preset gitu. Maksudnya ada pesaing yang lagi sampai di setengah musim. Pokoknya sebelum pandemi itu Lazio dan Inter tuh benar-benar ngutit banget. Cuma beda 1-2 poin kalau nggak salah saya ingat gue sama Juventus. Jadi mentalitas dari timnya ini emang udah kebentuk gitu. Tim juara gitu. Harusnya sih di musim ini tuh Juventus udah bisa ngunci gelar Serie A-nya. Di waktu kalau nggak salah waktu lawan Sao Solo udah menang 2-0 tapi di comeback jadi 3-2. Lawan Udinese. Lawan Nata-Lanta juga Serie A. Lawan Udinese yang harusnya juga ngunci gelar itu akhirnya kalah juga di comeback jadi 2-1. Dan baru di minggu kemarin akhirnya bisa ngunci gelar ke-36. Sekuruh itu ke-36 bagi si Nyotua ini. Dan yang ke-9 secara beruntun di Liga Domestik. Ini yang terbanyak dari klub manapun di 5 Liga Top Eropa yang paling banyak meraih gelar domestik secara beruntun. Jadi selamat buat Juventus ini yang akhirnya ya emang nggak terbendung gitu. Entah musim depan mungkin bisa lagi bakal terus-terus rekor-rekor yang bakal dibikin Juventus. Kalau mengingat squad Juventus yang datang dan perginya tuh ditambah oleh pemain-pemain yang pas gitu kan. Jadi menurut gue musim depan mungkin masih milik Juventus. Oke mungkin gitu aja on the bench kali ini iseng-iseng nih gabut tentang klub-klub Eropa yang berhasil menjadi juara beruntun di Liganya masing-masing di 5 Liga Top Eropa. Thank you yang udah nonton. Selalu jaga kesehatan selalu. Terima kasih.